Intro Oke selamat pagi adik-adik Selamat kembali bertemu di tahun 2020 ya kak ya Wah tambah satu Oh tambah satu ya kak Iya tahun-tahun kita gak ketemu ya Waduh sudah setahun ya Kata orang kak 2020 tuh cuma Januari, Februari, rebahan, terus Natal Banyak banget kita lewatin bulannya ya kak ya Tapi buat anak Tuhan gak sih Setiap hari kita mensyukuri berkat Tuhan Sampai saat ini kita bisa ada untuk memuji Tuhan Betul, selalu sehat ya kak ya Selalu di BK Kesempatan untuk ikut kebaktian walaupun ada yang lewat online ya kak ya Jadi kita mulai kak Kita mau mulai kak Ibadah kita yang pertama di tahun 2021 Betul sekali Kita katakan Tuhan pasti sanggup untuk menopang kita selalu beriman Sudah terbukti kesanggupannya Sudah terbukti kak Tuhan pasti sanggup, masih sanggup dan terus sanggup menolong kita Amin Kita angkat pujian kita yang pertama Tuhan pasti sanggup Amin Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Kuatanku Kuatkanlah hatimu Tuhan pasti sanggup Tuhan pasti sanggup Tangannya tekan terlambat untuk mengangkatmu Tuhan masih sanggup Percayalah dia tak tinggalkanmu Katakan sekali lagi kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu Jangan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Tangannya tekan terlambat untuk mengangkatmu Tuhan masih sanggup Percayalah dia tak tinggalkan Katakan sekali lagi Tuhan pasti sanggup Tuhan pasti sanggup Tangannya tekan terlambat untuk mengangkatmu Tuhan masih sanggup Percayalah dia tak tinggalkanmu Percayalah Percayalah dia tak tinggalkanmu Mari kita berdoa adik-adik Terima kasih Tuhan Karena kami sudah melalui tahun 2020 Beserta dengan Engkau Apapun yang kami hadapi Kami terus berkata Bahwa Engkau Allah kami yang baik Allah yang sanggup Yang masih sanggup Dan terus sanggup menolong kami Saat ini Tuhan Kami mau buka tahun 2021 Bersama dengan Engkau Karena kami yakin Bersama dengan Engkau Kami sanggup melakukan perkara yang besar Bersama dengan Engkau Kami akan tinggal dengan aman Terima kasih Tuhan Kami rindu Tuhan pimpin ibadah kami Dari awal hingga akhirnya Urapi kami yang melayani Dan biarlah puji-pujian kami Sebagai bentuk ucapan syukur kami Atas semua kebaikan Tuhan Menjadi dupa yang harum dihadapanmu Kami mulai ibadah kami Ibadah yang pertama Pada tahun 2021 ini Dalam penyertaan Tuhan Dan kami sudah bersyukur berdoa Dalam satu nama yang penuh kuasa Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Wah Kita sudah Buka kebaikan kita ya kak ya Tapi kak Ada yang masih ngantuk Atau bagaimana gak nih kak Kayaknya nih kak Mustinya udah gak ada ya kak ya Gak ada Kemarin gak boleh pesta kembang api Gak boleh pesta kembang api Jadi tidurnya jam 8 Sekarang udah segar Apalagi jam 7 mal udah tutup ya kak ya Jadi semangat 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 selalu Karena kita mau menyatakan kebaikan Tuhan Iya Sudah terbukti Sudah terbukti Dulu sekarang sampai selamanya Kita mau nyanyi apa nih kak Betapa baiknya Betapa baiknya Tuhan Jempolnya diangkat nih Kalau ada yang bisa diangkat jempol Atau Gimana nih jempolnya gak terbukti Tahiran nih jempolnya Tahuan nih aslinya Betapa baiknya engkau Tuhan Katakan Hosana-Hosana Aku memuji Tuhan Amin Betapa baiknya engkau Tuhan Kasih-Mu tiada berkesudahan Betapa mulia kasih-Mu Yesus Jiwaku diselamatkan Kau berjalan di sisiku Tuhan Kau berjalan di sisiku Tuhan Kau pimpinku di setiap langkahku Kau pegang terus tanganku yang lemah Kau angkat Kau angkat bila ku jatuh Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana Hosana Betapa baiknya engkau Tuhan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasih-Mu tiada berkesudahan Betapa mulia kasih-Mu Yesus Jiwaku diselamatkan Jiwaku diselamatkan Kau berjalan di sisiku Tuhan Kau berjalan di sisiku Tuhan Kau pimpinku di setiap langkahku Kau pegang terus tanganku yang lemah Kau angkat Kau angkat bila ku jatuh Hosana Hosana Ku memuji Tuhan Hosana Ku tinggikan Yesus Hosana 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 ku memuji Tuhan Hosana ku memuji Tuhan Hosana Kau tinggikan Yesus Hosana 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 Amin 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 Dia layak ditinggikan Layak ditinggikan Kalau Hosana dulu Kak Hadi selalu ingat waktu Tuhan Yesus masuk di Yerusalem itu ya kak ya Yang naik keledai Yang naik keledai ya kak ya Hosana Hosana Wah senang sekali kalau kita selalu bersama Tuhan Iya Kita mau nyanyi lagu selanjutnya nih kak Iya Menyiapkan hati kita untuk menerima bagian yang paling indah yaitu firman Tuhan Firman Tuhan Yang selalu menuntun kita Amin Tahu apapun yang kita masuki kalau bersama dengan Tuhan Langkah kita adalah langkah kemenangan Betul kak Betul Kita menyanyikan Lingku Piku Lingku Piku Dengan sayapmu Lingku Piku Dengan sayapmu Naungiku Naungiku Dengan kuasa Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas semesta Ku tenang sebab kau alaku Jiwaku tenang dalam Kristus Jiwaku tenang dalam Kristus Lihat kuasanya dalam kehadapan Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas semesta Ku tenang sebab Ku tenang sebab kau alaku Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas semesta Ku tenang sebab kau alaku Ku tenang sebab kau alaku Ku tenang sebab kau alaku Alaku Bapak kami dalam kerjaan surga Puji syukur selalu Kami ucapkan padamu ya Bapak Atas penyertaanmu Atas janjimu ya Bapak Yang boleh selalu kami dengar Ya Bapak Kira-kira kalau sebentar Kami akan mendengarkan firmanmu Bapak pimpinlah kami Agar kami boleh mengertikan firmanmu Agar kami boleh menyerap firmamu Dan kami boleh melakukan firmamu Dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak kau berkati kau Yusuf Yang akan membawakan firmanmu Biarlah kau sendiri berbicara Melalui mulut bibirnya Terima kasih ya Bapak Kami serahkan Hidup kami dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru selamat kemeng hidup Kami berdoa dan kami ucapkan syukur Amin Selamat siang adik-adik semua Happy New Year Buat kita semua Selamat tahun baru Tanpa terasa Tuhan membawa kita Hari ini menapakan kaki kita Di tahun yang baru Tentunya semua tidak lepas Daripada anugerah yang datang Daripada Tuhan Dan kita bersyukur Kalau siang hari ini Kita masih bisa Bertemu kembali Melalui ibadah online Yang kita adakan Dan kita akan Sama-sama belajar Saat ini Untuk memasuki Tahun yang baru Kiranya firman Tuhan ini Boleh menjadi bekal Buat adik semua Boleh menjadi bekal Buat kita semua Di dalam kita Menapakan kaki kita Di tahun yang baru Yang tentunya Kalau kita Melihat situasi Yang ada di sekitar Kita masih penuh Dengan tanda tanya Dan masih penuh Dengan hal-hal yang Menjadi Kekuatiran Buat kita semua Dimana pandemi Masih terus Harus kita hadapi Tapi kita bersyukur Sebagai anak-anak Tuhan Ketika kita menyerahkan Harapan kita Kepada dia Di tahun yang baru Ini pun Kita akan terus melihat Pertolongan demi pertolongan Yang Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan kita Mari kita buka Alkitab kita Di dalam Amsal 12 ayat yang kelima Kakak akan bacakan Buat kita semua Di dalam Amsal 12 ayat yang kelima Amsal 12 ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Jalan orang bodoh lurus Dalam anggapannya sendiri Tetapi Siapa mendengarkan nasihat Ia bijak Nah Jadi memasuki tahun yang baru Seringkali Kalau kita lihat Mungkin adik-adik bisa temukan Di televisi Dan banyak Mungkin Juga Melalui berita-berita yang lain Bahkan ada juga Enggak Enggak menunggu sampai dengan tahun baru Tapi setiap bulan Biasanya Ada muncul tuh Baik di Media sosial Ataupun dulu Kalau zaman dulu Di majalah-majalah Itu ada yang namanya Ramalan sodiak Atau Ramalan bintang Disesuaikan dengan bintang lahirnya Tanggal lahirnya apa Bintangnya apa Nanti biasanya disitu muncul yang namanya Ramalan Dan menyasuki tahun yang baru Banyak sekali orang Yang juga datang ke tempat-tempat orang yang suka meramal Datang ke tempat orang yang bisa melihat garis tangan Datang ke tempat orang yang bisa melihat garis yang ada di jidat Atau mungkin bisa membaca keberuntungan melalui bentuk mulut Bentuk telinga Bentuk hidung Dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan kita Nah satu hal yang harus kita tahu sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak boleh berpegang pada ajaran-ajaran tersebut Karena apa? Karena ajaran-ajaran tersebut bukanlah satu hal yang benar Karena ajaran-ajaran tersebut adalah satu hal yang tidak berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan Ramalan hanya dibuat oleh manusia belakang Tanpa didasari dengan kebenaran firman Tuhan Tetapi ketika kita tidak kenal firman Tuhan Maka kita menganggap bahwa ramalan itu adalah benar adanya Dan tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri Nah jadi ketika kita berjalan sesuai dengan anggapan apa yang kita anggap baik Termasuk ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang diramalkan Di dalam ramalan yang kita baca tentang keadaan yang tahun yang akan datang Tentang keberuntungan kita melalui bintang, melalui garis tangan dan lain sebagainya Maka Alkitab menyebut kita sebagai orang-orang yang bodoh Kenapa dikatakan orang-orang yang bodoh? Karena kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan Tapi sebaliknya tadi dikatakan tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak Nasihat siapa yang dimaksudkan disini? Tentu adalah nasihat dari firman Tuhan Nah karena itu sebagai anak-anak Tuhan Sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan apa yang akan kita hadapi nantinya di depan Karena Tuhan selalu menyediakan satu rancangan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya Bahkan mungkin saat-saat ini mungkin kalian yang sekolah tidak terlalu berasa bagaimana nantinya Tapi mungkin orang tua kalian, kakak-kakak kalian yang sudah bekerja Atau menjalankan bisnis dan lain sebagainya usaha lain apapun Pasti banyak pertanyaan, pasti juga mungkin banyak kekhawatiran Bagaimana tahun nanti yang akan datang ini? Akankah semua bisnisnya berkembang? Atau akan bisnisnya mengalami seperti mungkin banyak sudah mengalami kerugian dan lain sebagainya? Tapi buat kalian yang sekolah mungkin hanya merasakan betapa jenuhnya sekolah di rumah Seperti yang kakak pernah sampaikan pada saat hari Natal kemarin Ketika kita yang sekolah banyak merasakan kejenuhan Mungkin kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-teman dan lain sebagainya Tapi mungkin ada juga yang kita malah justru sangat menikmati suasana seperti ini Situasi seperti ini, benar-benar bisa belajar di rumah, punya waktu buat banyak untuk berinteraksi dengan keluarga Berinteraksi dengan papa mama yang tentunya juga tidak terlalu banyak keluar rumah Karena situasi pandemi yang saat ini sedang dihadapi Nah tetapi sebagai anak Tuhan janganlah kita meletakkan seperti tadi dikatakan Menjadi orang-orang yang bodoh yang hanya menganggap apa yang ada dalam pikiran kita Pandangan kita itu adalah selalu lurus adanya Apalagi dasar pemikiran kita adalah satu dasar pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Atau hanya dasar pemikiran yang lahir dari perkiraan pemikiran kita sendiri Nah di usia-usia remaja seperti kalian Biasanya anak-anak remaja itu merasa Oh saya sudah tahu kok, saya sudah bisa melakukan A, saya sudah bisa melakukan B Bahkan ketika kita diberi nasihat oleh orang tua kita pun Kadang-kadang kita dengan gampangnya kita membantah Dengan gampangnya kita membangkang Dengan gampangnya kita berontak Karena kita merasa kita lebih tahu daripada orang tua mereka Nah satu hal yang harus kita lakukan adalah Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang sok tahu Bukan karena kita tahu firman Tuhan Tapi kita sok tahu Apalagi terlebih lagi karena kita Hanya mengandalkan pemikiran kita Kita hanya mengandalkan Ramalan-ramalan mungkin yang seringkali kita baca Kalau kalian baca di media sosial itu sangat banyak sekali Ya posting Dilihat di mukanya Dari bentuk matanya Nanti kalau nggak disuruh milih ada gambar 5 jari Disuruh milih bentuk jarinya Misalkan jari telunjuknya bentuknya mana yang sesuai Terus nanti disitu ketika di klik Dia akan muncul ramalan-ramalan itu Kadang-kadang Bahkan bukan cuman kadang-kadang ya Seringkali kita ini anak-anak remaja Percaya loh dengan hal-hal yang seperti itu Dan menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran Yang terus kemudian harus kita kerjakan Dan ketika orang tua kita memberikan tegoran Untuk yang sesuai dengan firman Tuhan Bahkan mungkin kakak-kakak sekolah minggu mengingatkan Melalui firman Tuhan yang disampaikan Kita bilang Ah bohong Nggak mau saya Saya mau cuman berpegang pada ramalan itu saja Karena itu jauh lebih baik Ingat Semua ramalan itu dibuat Hanya seringkali bisa juga dipakai oleh iblis Untuk menipu kita Supaya apa? Supaya kita kehilangan hikmat dari firman Tuhan Supaya kita kehilangan jalan yang datang daripada Tuhan Dan kita lebih mengikut dari jalan yang iblis siapkan untuk kita Dimana itu akan menyesatkan kita Dimana itu akan menjerumuskan kita Nah karena itu memasuki tahun yang baru Biarlah kita meletakkan harapan dan pandangan Kita hanya kepada Yesus Karena di dalam dialah sesungguhnya Tuhan itu menjanjikan sebuah penyertaan Tuhan itu memberikan sebuah pertolongan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun Selain di dalam nama Yesus Seperti yang selalu kita dengar selama ini Kita baca di dalam Masmur 119 Ayat yang ke-105 Kakak bacakan untuk kita semua Masmur 119 Ayat yang ke-105 Demikian firman Tuhan Firmanmu pelita bagiku dan terang bagi jalanku Nah jadi memasuki tahun yang baru Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan Kepada Alkitab yang selalu kita baca ini Maka firman Tuhan mengatakan Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Maka ketika kita memasuki tahun yang baru Yang masih penuh dengan tanda tanya Masih penuh dengan ketakutan Masih penuh dengan kekhawatiran Firman Tuhan akan memberikan terang Untuk menuntun langkah dan jalan kita Sehingga kita tidak tersesat Sehingga kita tidak mengikuti jalan yang salah Tapi kita akan terus mengikuti Perjalanan kehidupan yang penuh Dengan kesukaan Damai sejahtera dan sukacita yang datangnya Daripada Tuhan Nah kadang-kadang ayat ini pun seringkali disalah artikan Terus kemudian kita berpikir Wah kalau begitu saya mau kak Karena ketika jalannya diterangi Tuhan Maka kita tidak akan pernah terantuk Kita tidak akan pernah tersandu Kita tidak akan pernah menemui hal-hal yang tidak mengenakan Tidak, tidak seperti itu Tapi di dalam jalan terang firman Tuhan inilah Kita tetap akan mengalami yang namanya persoalan Kita akan tetap juga diberhadapkan dengan banyak tantangan Di masa remaja kalian Nah tetapi Ketika tantangan, rintangan, pilihan itu datang Firman Tuhan yang menjadi terang Menjadi pelita bagi kaki kita Akan menerangi Jalan inilah yang harus kita pilih Misalkan ada perpilihan jalan A dan B Jalan A salah, jalan B benar Pilihlah jalan B Itu semua kita bisa lakukan ketika apa? Ketika firman Tuhan menerangi langkah kita Jangan biarkan hidup kita diterangi oleh Kita anggap diterangi oleh ramalan Kita anggap diterangi oleh pikiran kita sendiri Tapi biarkan jalan hidup kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan Kita kembali lagi ke dalam Amsal Amsal 37 Maaf Langkah orang yang hidupnya berkenan Kepadanya Ditetapkan ini artinya dituntun Di dalam jalan Tuhan Sehingga Ketika kita Kalau kita keluar dari jalan Tuhan Maka kita akan menemukan hal yang tidak mengenakan Tapi seperti kakak bilang Bukan berarti di dalam Tuhan itu Kita tidak menemukan hal yang tidak mengenakan Secara Tantangan dan rintangan itu akan tetap kita hadapi Tetapi Tuhan menetapkan langkah kita Ketika kita menjalan di dalam tantangan dan rintangan itu Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan Tuhan hadir untuk menjerikan jalan keluar Karena itu belajarlah untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang hidup berkenan kepadanya Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan Hanya dengan satu cara Hidup dekat kepada Tuhan Taat pada kebenaran firman Tuhan Melakukan segenap firman Tuhan itu Dengan segenap hati dan pikiran kita Sehingga memasuki tahun yang baru ini Kita tidak sok tahu dengan apa yang kita baca di dalam ramalan Kita tidak sok tahu ketika kita melihat Oh ada peramal A yang mengatakan ini Oh ada Ki ini Ki itu Yang mengatakan ini di televisi kemarin Bahwa akan ada seperti ini akan ada seperti itu Kadang-kadang kita berpikir Oh ternyata benar apa yang dikatakan itu Itu hanya sebuah kebetulan Yang bisa saja terjadi Dan terlebih lagi seperti kakak sampaikan tadi Ada kalanya hal itu dipakai oleh iblis Untuk menyurmuskan kita Sehingga kita kehilangan jalan Daripada kebenaran firman Tuhan Dan kita mengarah kepada jalan yang salah Masukilah tahun yang baru ini Dengan menjadikan firman Tuhan itu sebagai terang Firman Tuhan itu sebagai pelita Di dalam kehidupan kita Yakinlah Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita Sebagai anak-anak Tuhan Untuk menemukan setiap perancangan yang ajaib Yang datanya daripada Tuhan Kembali ke Masmur 37 ayat 24 Dikatakan Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Nah jadi ayat ini juga memberikan penjelasan Apabila ia jatuh Jadi ada kemungkinan Ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan Kita kesandung Tapi ketika kita kesandung Tuhan tidak membiarkan kita Dia angkat kita Dia topang kita Untuk kita bangkit kembali Untuk menjalani kehidupan berikutnya Mungkin di tahun yang lalu Kalian ditemukan dengan banyak kegagalan Yang setelah menyelesaikan semester Ganjil kemarin Mungkin ada Yang dihadapkan dengan kegagalan Karena nilainya sangat pas-pasan Ada mungkin yang diberhadapkan dengan kegagalan Karena nilainya mungkin Mendekati KKM istilahnya Mendekati indeks yang sudah ditetapkan oleh sekolah Mendekati rata-rata yang Ngepres banget Jangan pernah takut Jangan pernah gentar Satu hal Percaya Tuhan akan menuntun kalian Tuhan tidak akan membiarkan kalian jatuh tergeletak Tapi tangannya akan menopang kalian Tapi jangan terus kemudian kalian Wah kalau begitu saya tidak perlu belajar lah Kak Tahun depan Saya mau banyak berdoa saja Dan baca firman Tuhan saja Ya tidak begitu juga Berdoa dan baca kebenaran firman Tuhan itu penting Tapi kita dibekali pikiran oleh Tuhan Untuk dikelola dengan cara Kita juga harus belajar Kalau kalian kerjanya cuma main game Menghabiskan waktu hanya untuk Main Instagram Dan medsos-medsos yang lain Bahkan mungkin kalian asik dengan Pekerjaan kalian masing-masing Jalankan firman Tuhan Baca firman Tuhan juga enggak Belajar juga enggak Ya jangan berharap Terus kemudian kalian minta nilai yang bagus Dengan belajar yang keras saja Kadang-kadang Masih bisa Kepleset nilainya jeblok Di luar pengharapan kita Di luar pengharapan kalian Apalagi kalau kalian enggak belajar sama sekali Ya karena itu Berdoa Baca firman Dan belajar Harus kita kerjakan Tidak boleh hanya belajar tanpa berdoa Tidak boleh hanya berdoa doang Atau berdoa saja tanpa harus Enggak mau belajar firman Tuhan juga tidak mau Tidak Tapi ini adalah satu hal Tiga hal penting yang harus kita kerjakan Kalian belajar mendekatkan diri sama Tuhan Belajar dengan pelajaran sekolah kalian Persiapkan diri dengan baik-baik Setiap kali kalian harus menghadapi ujian Maka Tuhan akan memberikan hikmat dan pertolongan Jangan takut Tahun depan masih ada harapan Belajarlah dengan baik Belajarlah dengan giat Tetap semangat Menjalani apapun di dalam perjalanan kehidupan remaja kalian Karena firman Tuhan tadi mengatakan Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletah Tapi dia akan menopang kita dengan tangannya Yang penuh dengan kuasa Untuk membawa kita menikmati Perjalanan hidup yang indah Untuk membawa kita menikmati Rancangan Tuhan yang terbaik Di masa mulai daripada masa-masa remaja yang kalian jalani saat ini Ayat terakhir Kita baca di dalam Masmur 143 Masmur 143 Ayat yang ke delapan Masmur 143 Ayat yang ke delapan Perdengarkanlah Kasih setiamu Kepadaku pada waktu pagi Sebab kepadamulah aku percaya Beritahukanlah Aku Jalan yang harus kutempuh Sebab kepadamulah Kuangkat jiwaku Jadi Kita harus Mendekatkan diri kepada Tuhan Perdengarkan Memperdengarkanlah Tuhan kita Masa-masa kalian Masa-masa kalian Kita akan menikmati Perjalanan hidup yang indah Bersama dengan dia Sambut tahun baru Akan tertanam Dalam kehidupan Yang indah Berjalan bersama-sama dengan engkau Masa remaja yang penuh dengan kemenangan Akan selalu menjadi milik mereka Hamba berdoa Jagai setiap mereka Tuntun mereka Di masa remaja mereka Untuk mereka selalu menemukan yang terbaik Yang datangnya daripada engkau Terima kasih ya Bapak Kami siap memasuki tahun yang baru ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah Perjalanan hidup kami Terima kasih ya Bapak Dan di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak tidak Di dalam surga Kami berterima kasih Amin Oke selamat pagi Selamat pagi adik-adik semua Kalau kata Agung bisa pagi Bisa sore Bisa siang Kita hari ini Kalau tadi kita sudah dengerin firman Tuhan Dengerin firman Tuhan dari Kak Yusuf Sekarang kita mau beraktivitas ya Kak Kita mau beraktivitas Kak Beraktivitasnya Tentang firman tadi Masih berhubungan dong Kak Segala aktivitas hari ini Semuanya berhubungan dengan firman ya Kak Hari ini kita mau main apa nih Kak Kita mau main yang membuat kata-kata yang rahasia Kita mau cari kata-kata rahasia Tapi kata-kata ini pasti berhubungan dengan firman hari ini ya Kak Yang dibawakan oleh Kak Yusuf Kak Yusuf tadi ya Nah kalau kalian Ini sudah pernah dimainin Nah kalau kalian kurang jelas Kalian bisa lihat contohnya Nah ini nih Ini contohnya nih Ini contohnya Oke Nah Oke Nah kalau untuk pertanyaannya Kita udah ada Nah ini dia Ini pertanyaannya Ini pertanyaannya Iya Oke Iya oke Kalian bisa download pertanyaan dan contoh tadi ini Iya kalau kalian bilang Oh Kak keceputan gak? Oh gak ada masalah Kalian bisa download pertanyaannya Linknya ada di description box di bawah Scroll ke bawah Pertanyaan Contoh soal Terus kirim kemana WA-nya Semuanya itu ada di Description box di bawah Description box ya Oke Kakak rasa Segera jawab Oh iya betul Terus kirim ke Nomor WA-nya Adik-adik udah tahu Udah tahu Kalau kalian gak tahu Cari lagi di description box Iya Yang paling cepat Yang paling benar Itu yang kita cari Dan kita cari berapa orang? Lima orang Lima orang pemenang Jadi jangan lupa Habis ini Kalian buru-buru jawab Dan buru-buru kirim Tapi Seperti Jangan Sebelum kalian kirim Pastikan Pastikan Cek ulang lagi Sekali lagi Yang kalian kirim itu Benar Jangan sampai kalian kirim sia-sia Jangan sampai kirim jawaban yang salah Iya Sayang dong Karena kita hanya cari Lima orang pemenang Oke Sampai jumpa Hari ini udah sekian Sampai jumpa hari Minggu ya kak